Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Dan salawat bertanggakan salam kepada baginda Rasulullah SAW Assalamualaikum kawan-kawan sekali lagi Nama saya Nawal Musfira Saya mahasiswi pembimbingan dan kursi Islam dari kampus Yain Langsa Dalam rangka memenuhi tugas kuliah mengabdian masyarakat saya Saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan semua satu jurnal Yaitu mereview jurnal Jadi saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan jurnal Yang berkenaan dengan bimbingan dan konsuling Islam Yaitu yang saya kutip dari Enlighten Bisa kalian kawan-kawan lihat Enlighten disini Itu merupakan jurnal dari bimbingan dan konsuling Islam sendiri Yang berasal dari Yain Langsa Jadi judul jurnal saya itu Pelaksanaan dan penempatan penyaluran dalam pengembangan diri peserta didik oleh guru Bekar Yang diteliti oleh Rama Witri, Ahmad Zaini, dan Mona Lisa Yaitu seorang mahasiswa, seorang dosen, dan juga seorang pelatih bimbingan dan konsuling Islam sebagai konsulor Di SDKPI PGRI Sumatera Barat Jadi untuk itu kawan-kawan Sebelum kita memasuki dalam menganalisis jurnalnya Saya akan menjelaskan sebenarnya sangat penting yaitu menkritik jurnal review Karena ini merupakan sebuah kegiatan membahas jurnal Agar dapat diketahui dan dipahami oleh siapa saja yang tersaji dalam jurnal tersebut Yaitu yang sangat dapat mengasah kemampuan kita dan menganalisis mengevaluasi pembahasan yang akan disajikan oleh para peninggiti tadi Tujuan dalam review jurnal kali ini adalah Saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada pembaca mengenai identitas jurnalnya, ringkasan jurnalnya Dan dari segi penulisannya, sistematikanya, maupun kelengkapan dari keseluruhan isi jurnalnya Serta bagaimana dia meneratkan ataupun mengimplementasikan jurnal tersebut ke dalam lapisan aspek masyarakat Saya akan menjelaskan bagaimana sih pentingnya mereview jurnal ini Sebagai seorang mahasiswa bimbingan dan konsuling Islam Jurnal yang telah saya baca dikritik agar dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa saya Dalam penulisan karya ilmiah lainnya Dan kesempatan kali ini, nari yang dikritik merupakan jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah saya sendiri Biar lebih gampang begitu kan Khususnya layanan penyempatan dan penyeluran Kawan-kawan, itu ada identitas jurnal Edisi terbitannya itu edisi pada tahun 2018 dari mulai bulan Januari sampai mulai Juni Pengarang artikel itu yaitu Rama Mitri Benerbitnya khususnya yaitu redaksi IIN Langsa Kota terbitnya bisa kita ketahui sendiri yaitu Langsa Kota Nomor NISSNnya 26228912 Berdasarkan abstrak yang telah disajikan dalam jurnal ini Dapat kita ketahui bahwa Peneliti mengambil sampel yaitu sebanyak 62 orang siswa dan siswi Di SMA Negeri 2 Kota Balinka Yaitu kelas 2 nya Langkah metode penelitian yang pertama yaitu Peneliti menggunakan teknik variable defensinasi operasional Defensinasi operasional merupakan suatu dimensi penelitian diberikan pada suatu variable Dengan memberikan arti atau membenarkan suatu kegiatan operasional penelitian Yang diperlukan untuk mengukur keabsahan suatu variable Yang dijelaskan oleh Sigiona tahun 2014 Variable dalam penelitian adalah variable bebas yaitu layanan penyempatan dan penelitian Dalam berkomunikasi dan variable terikat yaitu aktivitas belajarnya Menggunakan layanan penempatan dan penyelitian guna membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data-data Fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan, bidang pengetahuan, bidang perkembangan pribadi sosial Supaya dengan belajar lingkungan hidup mereka lebih mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri Aktivitas belajar yaitu seluruh aktivitas Siswa dalam proses belajar mulai dari aktivitas siswa Yaitu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas melihat, mengamati, dan memperhatikan Dapat kita lihat hasil penelitian dari jurnal ini adalah Berdasarkan data yang diperoleh dalam menyusun instrumen evaluasi berada pada kategori cukup baik Dengan presentasi 48,39% pada kategori sangat baik Dengan presentasi 35,48% dengan kategori kurang baik Dengan presentasi 14,52% dengan presentasi sedang Pada kategori yang sangat baik ini berada pada presentasi 1,61% Jadi secara umum, pelaksanaan layanan penempatan dan penyeluruhan Dalam pengembangan di peserta didik kelas 2, SMA Negeri 1, Kota Balinka, Kepupatan Pesaman, Sumatera Barat Berada pada kategori cukup baik Dan berdasarkan orang tersebut juga dapat disimpulkan dalam paham ini Guru BK terlebih dahulu merancang instrumen yang akan diuji Sesuai dengan layanan diberikan kepada peserta didik nantinya Dan juga berdasarkan penelitian, peneliti telah menjelaskan secara jelas Penulis juga memberikan arahan yang baik kepada guru BK tadi Dengan cara menganalisiskan dulu data-data yang sudah ada Dari siswa-siswi yang kelas 2, SMA Negeri 1 Dan juga kemudian baru dilampirkan dalam bentuk instrumen tes Dalam daftar pustakanya, peneliti mendapatkan sumber dan referensi yang cukup baik Sebenarnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan layanan penempatan dan penyeluruhan Dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa Masalah penelitian adalah kurang akuratnya penempatan dan penyeluruhan belajar siswa Penelitian ini menggunakan jenis mendekatan penelitian deskriptif-kontitatif Yaitu dengan cara menghitung kemudian menjelaskan secara terperinci Subjek penelitian itu sudah kita ketahui tadi Yaitu persetadidik SMA Negeri 1 Kota Balinka Kabupaten Besaman Barat, Sumatera Yang menunjukkan bahwa ekstra kulikuler yang mereka ikuti Tidak sesuai dengan kemampuan diri mereka sebenarnya Subjek penelitian tersebut didapat dari hasil wawancara oleh guru BK di sekolah tersebut Kemudian, dapat kita ketahui juga analisis jurnalnya Yaitu disini kunci ataupun poin terpenting dalam sebuah jurnal Yang pertama, jurnal tadi memiliki kekuatan yang sangat kuat Karena peneliti memberikan penjelasan dari layanan, penempatan, dan peneluruhan Menggunakan metode yang efektif penelitian ini Menggunakan jenis mendekatan penelitian kuantitatif ataupun deskriptif research Yaitu bukan cuma hanya menjelaskan ataupun meneliti secara abstrak yang akan dijelaskan oleh penelitian nantinya lagi Maksudnya, ketika seseorang peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif akan sangat akurat Menjelaskan bahwa lebih akurat perbandingannya misalnya seperti itu Dan juga penelitian deskriptif kuantitatif ini yang diputip oleh peneliti Beliau menjelaskan bahwa peserta didik sudah pasti dia tidak mampu menyalurkan bakat dan minatnya Sesuai dengan kemampuannya sendiri Kedua itu ada kelemahan jurnalnya Kelemahan jurnalnya yang pertama Peneliti itu dalam jurnal ini Peneliti tidak mencantukkan footnote dengan baik Dan juga peneliti ini tidak memberikan secara rinci penjelasan Apa isi dari questionnaire-questionary yang Ataupun bawa wancara yang dilakukan oleh peneliti Peneliti juga tidak memberikan mama Ataupun memberikan sumber data yang jelas kepada pembaca Bahwa bersumberkan dari mana Misalnya mahasiswa yang mana Ataupun siswa yang seperti apa yang dikelitinya itu Jadi kawan-kawan dapat kita tarik kesimpulan bahwa Dari penelitian ini Layanan penyempatan dan penyeluran Sangat diperlukan oleh peserta didik Agar minat dan bakatnya tepat sesaran Sesuai yang telah dijelaskan oleh peneliti tadi di bahagian abstraknya Bahwa Disaster found that Wonder planning is a very good category Yaitu Perencanaan yang baik sangat diperlukan Yang kedua Yaitu The implementation is a good category Yaitu Mengimplementasikan merupakan kategori yang sangat baik Sebelum kita melaksanakan penyeluran dan penempatan minat oleh peneliti Yang ketiga The evaluation is a very good category Yaitu Kemudian setelah kita Merencanakan Mengimplementasikan Kemudian dapat kita mengevaluasi Bagaimana apakah Sudah benar Metode yang kita terapkan Dalam penempatan dan penyeluran oleh guru BK tadi Dan juga Based on this finding The researchers suggest The counseling guidance teacher To make more improvements Jadi Peneliti juga berharap Agar guru BK itu dapat menjadi Perbaikan Ataupun dapat menjadi Seseorang Seseorang yang Memperbaiki To the world In the world of educators Dapat menjadi Perbaikan Guru dalam Perbaikan Bimbingan dan counseling Islam Di dunia pendidikan Bukan cuman Mengimplementasikan Ataupun Bukan cuman menerapkan Bimbingan dan counseling Di siswanya Tapi juga Peneliti berharap Bahwa guru BK itu dapat menerapkan Ataupun dapat mengubah Sistem pendidikan yang sudah ada Baiklah kawan-kawan Itu yang dapat saya jelaskan Secara singkat Lebih dan kurang saya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!